Inilah nikmatnya kalau kita itu bisa panen dari kebun sendiri Walaupun kebun kita sempit, seadanya yang penting kita bisa panen Kualitas terjaga dan tentunya membuat kita happy Selamat sore ya teman-teman Nah buat teman-teman yang merasa tidak punya lahan, sama dong kayak saya Tapi teman-teman bisa memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan, yang ada di rumah Seperti tempat saya ini, ini adalah tempatnya itu di loteng ya Jadi di atas atap, di lantai dua seperti itu Dan walaupun kecil, tapi ini ternyata lumayan menghasilkan teman-teman ya Jadi teman-teman bisa memulai atau memanfaatkan pekarangan untuk bisa produktif dan bisa Tentunya ini bisa menyaring udara loh ya Kebun saya ini di atap ya teman-teman ya Jadi harus naik-naik terlebih dahulu Ini sebenarnya agak males kalau naik-naik kayak gini Ini pun tempatnya juga tidak luas Tapi cukuplah untuk bercocok tanam Dan kali ini kita mau panen ya sore-sore Ini karena ternyata buahnya tuh udah banyak banget Aku udah survei Dan asik banget gitu ya Suasana sore seperti ini Jadi cocok pas banget Kalau kita itu mau panen di kebun Nah teman-teman kelihatan disini tomat saya tuh banyak banget Ini tuh banyak banget Jadi kita akan petikin gitu ya tuh Ini udah merah-merah kayak gini Nih Kayak gini tuh bisa dimasak Ataupun ini kalau aku tuh suka banget Sama ini tuh dibuat wedang tomat enak banget Nah apalagi kalau wedang tomatnya itu ditambah dengan jeruk teman-teman Jadi aku punya jeruk peres juga Ini kita cari apakah ada jeruk peresnya Ini ya tuh ada Ini ada lagi Ini tuh udah kuning-kuning tuh Ini udah kuning-kuning nih kan udah kuning-kuning tuh Kita petikin Ada lagi Dan Oh ini tuh ada yang kuning tuh Ini ya Ini Untuk jeruknya ya Yang kita nanti akan buat wedang tomat Aku masih lanjut Untuk petikin tomatnya Jadi ini tomatnya kan udah merah-merah Jadi memang harus terpetikin Takutnya nanti kalau misalkan Dia busuk di pohon kan sayang ya Jadi ini kita petikin aja Dan nanti untuk yang ijo-ijo Nih yang kayak gini Ijo-ijo ini kita tinggalin aja Kita tinggalin Biar nanti kita matang lagi Tuh ini masih ada lagi yang disini Nah jadi yang Merah-merah ini kita petikin semua ya Nih Apakah masih ada lagi? Kita cari lagi Oh masih ada lagi teman-teman Nih ini semuanya kita petikin Jadi Biar gak usah Beli Di pasar ya Biar gak usah beli di pasar Kita cari lagi Ini masih ada lagi Ini masih ada lagi loh teman-teman nih Tuh ini masih ada lagi tomatnya Tuh banyak banget Tomatnya Ini Yang merah-merah pokoknya kita petikin semua ya Oh gak gini Aduh Susah Tapi emang Nah Untuk tomat Ini dapetnya segini loh teman-teman Nih Dari kebun yang sekecil ini Ini tuh ada di loteng gitu ya Kita dapet tomat sebanyak ini Tidak hanya tomat Tidak hanya tomat Kita mau metik Terong Ya Ada terong yang Udah Udah waktunya panen nih Nih Ini terongnya kayak gini Cuma ini kayaknya masih terlalu kecil Jadi kita abaikan Nah ini teman-teman terongnya Nih beberapa terong yang sudah bisa dipetik nih Kayak gini Memang gak terlalu gede ya Kalau ini nih terongnya Udah geda luarsa ini Nanti bisa kita buat bibit aja Nih Ini masih ada lagi torongnya Cuma ya gini ya teman-teman agak Nyempil-nyempil Kita jalan lagi Masih ada lagi terongnya Nah kita kesini Kita kesini Ini ada lagi terongnya Ini ada terongnya lagi Dan Ini tuh Masih ada lagi terongnya Tuh Kalau matik terong pakai peso ya teman-teman ya Dan Ini kelihatan ya teman-teman Kalau ini tomatnya tuh Masih banyak banget Jadi paling seminggu lagi Ini udah merah lagi Dan kita petikin lagi Tidak hanya terong Tidak hanya tomat Tapi juga ada tara Ini juga ada kangkung teman-teman Tapi ini sore ini Gak dipetikin Karena sore ini Aku mau masak bayam aja So ini paling sehari dua hari Kita akan petikin Ini lumayan ini ya Untuk kampungnya Nah ini teman-teman Karena mau bikin sayur bening Jadi aku petik bayamnya Bayamnya seger ini Kita petikin aja ya Aku potong-potong aja Biar nanti DE tumbuh lagi Nah kalau sayur bayam itu kan cocoknya sama Ini ya kemangi ya teman-teman Nah ini juga Aku juga punya kemangi Jadi kayak gini tuh tinggal petik aja Kalau misalkan teman-teman tuh Kayak mau bikin Sambil mentah Ini tuh enak banget Jadi Harus ada kemangi loh di halaman tuh ya Nah ini juga ada Ini teman-teman Apa namanya Belimbing Ini belimbing ini Manis banget Ini adalah belimbing tulungagung Jadi berkali-kali kami panen Dan Di jus itu rasanya seger banget Dan juga ada Pisang ya Jadi walaupun di halaman Ya di lahan sempit Itu tidak membuat kita itu berhenti Buat berkebun Dan juga buat nanem tuh Nah teman-teman Nah teman-teman aku tuh juga punya pepaya nih teman-teman Nah kayak gini pepayanya Ini tuh masih kecil kayak gini ya Jadi ini tuh ditanam di pot Kayak gitu Tambulapot gitu ya Nah ini untuk pepaya Kayak gini aku tuh lebih fokus ke daunnya Jadi ini daunnya tuh bisa dipetikin kayak gini Ya dipetik Cuma ini gak aku petik sore ini Ya dipetik kemudian diurak-urak Itu enak banget loh teman-teman ya Cuma nanti kalau berbuah Ih kita pepin aja ya Berbuahnya ya Dan ada lagi Ini Aku gak tau ini tuh tanaman apa gitu ya Apa ya Ini apa Apukat atau apa sih Aku gak tau ini suamiku tuh nanem apa Ya ini tuh juga terus tumbuh gede Mungkin teman-teman ada yang tau ini tanaman apa Bisa tulis di kolom komentar ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video saya Mungkin ini bisa menjadi inspirasi Teman-teman Untuk membuat lahan sendiri Yang ada di pekarengan Jadi walaupun sempit Yang penting pokoknya bisa ditanemi gitu ya Mungkin teman-teman bisa sharing-sharing Bisa ngobrol-ngobrol sama saya Kira-kira teman-teman punya pekarengan seperti apa Dan mau ditanemin apa Terima kasih semuanya Dadah